Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ya. Wah, bersih banget. Gila. Kamu kerjanya bagus. Mantap. Terima kasih, Kak. Iya. Aku pergi sekolah dulu ya. Eh, iya. Adi-adi di jalan ya. Itu adik kamu? Iya, Kak. Itu adik saya, Kak. Kita dua bersaudara. Oh, iya. Adik kamu sekolah? Iya. Loh, kamu kok mbak sekolah? Saya nggak sekolah. Saya mau cari nafkah buat adik saya yang biar sekolah. Saya putus sekolah. Orang tua kamu kemana? Orang tua saya sudah nggak ada. Indah, indah. Ya udah. Saya doain semoga kamu jadi anak yang sukses ya. Amin. Amin. Ya udah. Saya pergi dulu ya. Iya. Kerja yang bagus. Mata-mata kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh? Kak, Kak, bukunya ketinggalan, Kak. Kak, bukunya, Kak. Yah. Sudah pergi, Kakakannya. Masya Allah, ini semoga Ustaz Zaki nggak nunggu. Astagfirullah. Tuh kan Ustaz udah nunggu aja di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, maaf, nggak lama tadi ngantri. Habis ngapain? Habis nyuci mobil, biasa udah kinclon, Kak. Masya Allah, pantes. Dari Jawa nih, lihat mobilnya udah nereleb. Wah, kayak matahari bersinar. Kayak matahari, kinclong banget. By the way, ini agenda kita hari ini kemana nih? Bentar, Ustaz. Saya liatin di agenda kita, Ustaz. Sambilin bukunya. Bentar, Ustaz. Bismillahirrohmanirrohim. Tadi bukunya saya... Ada, Zou? Bentar, Ustaz. Ada. Nah, kemana nih? Ustaz, maaf, Ustaz. Kenapa ya? Namunnya ketinggalan agendanya di tempat cuci mobil. Allah, Allah. Ketinggalan? Iya. Terus, jadi kita mau ke mana dulu nih? Hari ini tuh kita ke Pondok Pinang. Pondok Pinang, berarti kajian di Pondok Pinang fix ya? Fix. Saya ingat banget tuh, insya Allah. Oke. Nggak salah deh pokoknya. Yaudah. Kalau gitu, kayaknya biar lebih Abdul nih, kita ambil buku dulu deh. Benar, kita ambil buku dulu. Abis itu kita langsung ke kajian. Karena memang arahnya juga sejalan gitu. Tapi waktunya aman nih? Aman, insya Allah. Yaudah, ayo. Ayo, tapi sebelum kita, ayo, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di program kesayangan Anda, Ustaz On The Root. Hari ini bersama saya, Fazzo Ahmad dan juga Ustaz Zaki Mirza. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bakalan pergi ke kajian di Pondok Pinang. Tapi sebelum itu kita ngambil buku dulu ya, Ustaz ya? Harus, harus ya. Yuk, lo telat nih, Zuh. Yuk, Bismillah. Hari ini kita berangkat kajian. Tadi walaupun agak telat sedikit ya. Maaf, Ustaz. Dan sekarang kita kan harus ngambil agenda dulu. Iya, ya nggak apa-apa. Yang penting mobil bersih. Wangi kan? Wangi. Bersih. Mantep. Mengkilat lagi, Ustaz. Tahu nggak, Ustaz? Yang ngerjain itu, Ustaz ya? Anak kecil, Ustaz. Anak kecil? Iya, anak kecil. Terus ya, tadi kan saya sempat nanya juga tuh, Ustaz ya. Dia itu berhenti sekolah demi nyekolahin adik-adiknya. Masya Allah. Nah, gimana tuh, Ustaz? Kalau dalam pandangan Islam, apakah boleh nih anak kecil kan bisa dibilang di bawah umur gitu, Ustaz? Sudah bekerja gitu. Kewajiban anak itu kan sebenarnya sekolah. Betul. Kaji, main. Anak kecil, mainnya aja jadi ibadah. Sekolahnya jadi jihad. Apalagi kalau sampai ada anak kecil, dia nggak cuma main. Dia sekolah terus lanjut ngaji. Ditambah lagi kerja cari uang karena nyetim piatu. Biayain adik-adiknya. Ini sih bukan cuma jihad. Tapi udah dapet pahala ijtihad di atas jihad. Masya Allah. Dan anak yang seperti ini bisa jadi pelajaran buat anak-anak saya gitu ya. Kemudian teman-teman yang mungkin udah punya anak atau punya sepupu, punya keponakan. Harus jadi contoh. Supaya anak-anak kita, keponakan kita lebih punya rasa bersyukur. Iya, Ustaz. Di umur mereka yang memang harusnya main, ya mereka main dengan tenang karena masih ada orang tua. Betul. Mereka belajar dengan tenang, nggak mikirin biaya sekolah. Mereka ngaji juga khusu karena udah ada yang bayarin bulanannya. Coba lihat, kayak yang tadi Fazul ceritain. Dia sekolah udah harus mikirin, ya Allah, makan apa adik saya hari ini kan? Ngaji udah nggak fokus. Ya Allah, ntar malam gimana nih? Adik saya lagi sakit. Iya. Nah ini kan bisa jadi pelajaran berharga banget buat anak-anak yang seumurannya supaya lebih banyak bersyukur. Dulu saya sempat lihat video dan viral juga itu. Jadi ada anak kecil yang setiap hari dia itu selalu telat sekolah. Datang sekolahnya telat. Iya, Ustaz. Terus disetrap, tau disetrap nggak? Iya. Disetrap tuh dihukum sama gurunya. Besok telat lagi, disetrap lagi. Sampai dipukul tangannya kan? Iya. Oh iya, saya pernah lihat. Iya kan? Si gurunya penasaran. Pas gurunya itu lewat di tengah satu kampung, ternyata anak muridnya yang selalu telat itu, dia nunggu baju gantian sama abangnya. Jadi dia kalau mau sekolah, nunggu abangnya datang karena si abangnya ini harus cari uang dulu. Ya, gitu loh. Kalau abangnya udah datang, dia ganti baju, dia sekolah. Harus telat. Itu si guru merasa bersalah banget dan dia nyalahin diri sendiri yang akhirnya dicerita itu, si guru ini justru yang ngebantu si anak muridnya buat cari nafkah buat kakak dan adeknya. Saya jadi sedih, Ustadz. Ya ini pelajaran lah. Iya, jadi ingat. Jadi ingat maksudnya menonton video itu, tapi kayak Ustadz cerita lagi, ngetah gitu Ustadz. Benar. Dan video itu, saya kasih lihat ke anak saya ya. Iya. Saya nggak perlu ngomong, saya nggak perlu ngejelasin sesuatu gitu. Jadi ada kejadian di mana anak saya selalu komplain gitu. Tapi kenapa sih kita kalau jalan-jalan nggak kayak yang lain? Kesini, ke luar negeri, kesini, kesini gitu. Iya Ustadz. Kenapa sih kita kalau beli sepatu nggak gini, gini, gini. Udah, habis sholat, saya kasih lihat video itu bareng-bareng, bertiga-tigaan. Itu kan masih bocil-bocil kan? Iya. Dan nggak sengaja, ya tanpa disengaja, tiga-tiganya juga nangis ngeliat itu. Malah yang anak laki langsung meluk saya, terus dia bilang, Iya, biya, kasihan. Mereka boro-boro mau keluar negeri gitu. Iya. Sampai baju aja harus ganti-gantian. Iya, deh. Kamu aja coba lihat sekarang sekolah. Baju sendiri, nggak harus tunggu kakak. Terus kamu makan udah disiapin, diantar jemput. Nah, ya inilah. Jadi motivasi, sugesti, semangat buat kita mendidik anak itu bagaimana mentalnya betul-betul harus siap. Saya nggak pernah tahu kapan umur saya sampai. Fazo nggak pernah tahu suatu saat punya keluarga, kapan Fazo kembali kepada Allah. Maka anak-anak itu jangan hanya dikenalkan kepada merek-merek tertentu sekarang ya. Iya. Kejadian yang Fazo lihat tadi, itu biar jadi pelajaran juga buat teman-teman di rumah nih yang nyaksiin Ustadz on the road. Bahwa ya kalau ketemu yang seperti itu, ya kita berbagi hadiah lah. Kenapa suatu saat jangan-jangan ya na'uzumillah ada saudara kita, anak kita, keponakan yang di posisi sama, orang juga bisa bantu. Alhamdulillah, dapat lumayan tipsnya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Kakak dapat tips banyak nih buat kamu biaya sekolah kamu. Kamu ganti budget lu sana, antrian banyak. Ayo deh, semangat kerjanya ya. Iya, Kak. Buat biaya sekolah kamu. Oke, aku bantuin Kakak. Ayo, udah banyak nih antriannya. Iya, ada mobil. Ayo deh, ada mobil deh, parkirin deh. Terus, Om. 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 Terus. Banyak, Mbak. Bantu boleh pak? Oke, semua Pak cuci ya. Cuci ya, Pak. Haji, cuci ya. Ini kamu cuci. Pegang cucinya yang benar. Kamu, eh. Kamu bantu dia, teker. Oke, cepat cuci. Oke, oke. Kamu main deh ya. Cepat aku, cepat. Langsung. Oke. Coba cucinya ya. Oke, sayap Pak. Oh! Waduh! Dimana ini? Wah, bisa kejomirin ini gua. Aduh, ga mau hilang lagi. Bisa-bisa gua diomelin ini. Bisa-bisa gua diomelin ini. Gimana? Bisa selesai ya? Oh, udah selesai bos. Rapi gak? Rapi dong bos. Udah semua ya berarti ya? Ini bos kuncinya. Oke ya. Oke. Mas, mas, mas. Udah mas, selesai mas mobilnya. Dicek aja dulu silahkan. Udah semua. Rapi tapi ya? Tapi pak, siapa? Udah semua ya mobil ya. Udah lagi bener itu ya. Jadi kenapa? Itu udah cuci mobil. Buang sayong. Buang sayong. Kamu kan ini tadi barusan? Bukan. Rapi ya. Sampai ini. Buang sayong. Tadi kan kamu cuci? Bukan om. Mas. Mas ada apaan nih? Ini mobil saya tadi masuk. Baik-baik. Bagus-bagus. Sini dicuci. Bentar ya sini. Bener mas. Datang hari ya keadaan rapi tadi. Iya rapi tadi ada ini. Dia dicuci-cuci ke sini. Coba liat dulu. Coba liat dulu. Wah kamu gimana nyuci? Tapi bukan saya pak. Terus siapa kan saya nyuruh kamu selalu kerja di sini? Baru kali ini nih saya nih. Berkomplain dari customer. Terus jadi gimana ini? Udah pak. Ini aja pak. Bapak saya gak pulang aja dulu. Besok aku kembali lagi. Biar saya tanggung jawab pak. Ya enggak tapi yang bener nih. Besok gak harus jadi. Pasalnya mau dipake soalnya. Siapa? Siapa? Maaf ya pak ya. Maaf om. Maaf om. Mana kamu? Nah ustad. Tadi saya cuci mobilnya di dekat sini nih. Oh. Tapi masih ada kan? Masih ada dong. Masih ada dong. Nah ustad. Di sini dia nih. Tempat ini buku. Kita ngambil nih. Iya. Ini tempat mandiannya nih. Di sini nih. Tuh gak ada kamu tuh. Kasama saya marah-marah. Jadi saya kan besok. Mentir-mentir mobil ini. Pak ada saya kenapa pak? Ini ada dianggu. Ini ada dianggu. Di suci mobil malang rusak. Lihat tuh kamu tuh. Bukan nyuci mobil yang bener. Malang rusak. Itu kamu yang buat baret. Bukan kak. Ada saya jujur pak. Gak mungkin dia. Gak mungkin dia mau. Ya kalau emang dia tidak ngaku. Siapa yang rusakin orang dia. Saya suruh nyuci mobil. Wah pokoknya mulai hari ini. Kamu saya pencet di sini. Pak jadi merahin terus pak. Ah aku ngaku aja dong. Makasih kamu pecat. Kerja kamu yang gak pecus. Bikin masalah aja di sini. Pak. Jangan marahin aja pak. Ini apa lagi kamu ikut-ikutan. Mau belah haji. Eh. Ustaz mau mampu Ustaz. Itu lagi. Udah berantem tuh kayaknya tuh. Ada anak kecilnya lagi. Itu dia iya. Yang yang bersihin mobil saya tadi. Mobil kita itu. Punya dipegang sama dia. Iya. Saya yang ngeberetin itu pak. Kata siapa orang kata. Tamu saya si Ajil salah. Saya pak yang ngeberetin. Kamu bener. Kamu ngeberetin mobil itu. Iya pak. Kenapa kamu ngeberetin. Kamu saya suruh kekerja. Bukan ngeberetin mobil orang. Tiba-tiba sikatnya. Ngelenceng pak. Kan kamu kerja di sini tau. Peraturan kerja. Cara kerja gimana. Kenapa lecet gitu. Loh liat tuh. Iya maaf pak. Sampai kamu saya anterin. Ustaz pulang. Tau udah. Masalah ini. Gimana sih kamu kerja. Pokoknya hari ini kamu bisa sepecang. Biarkan YEAH T Tapi adi saya gak mau ngelakuin itu pak. mohon maaf pak ini kalau boleh tahu apa yang terjadi gak pak sampai mau dipecat-pecat kayak gini jadi gini pak ada mobil tamu saya menci mobil saya suruh si Aji tiba-tiba pas selesai tamu saya kelompeng ke saya mobilnya lecet sama si Aji astagfirullahaladzim emang bener kayak begitu kejadiannya enggak pak bukan mereka pak saya kak yang ngebar rating tadi nah kamu baru jujur tadi ini abangnya baru tahu kalau yang ternyata ngebar rating bukan adek ini belum tahu pak astagfirullahaladzim saya udah marah-marah sama si Aji udah kamu bertingin gak usah kejadian sini dah jangan enggak udah udah bikin malu saya mohon maaf nih pak ini kan yang salah satu nih kenapa tiga-tiganya yang mau dipecat gitu pak iya sekarang dia yang salah dia baru datang baru ngaku tetap saja saya yang tanya tanggung jawab semua kerjaan gini aja pak kan bapak juga butuh masih butuh pegawai juga jangan sampai nanti bapak kelabakan sendiri nih gimana mungkin pak ustad ada ini gak ada masukan gak gitu pak adek masih ada orang tuanya gak orang tua saya udah meninggal pak bapak ibu udah gak ada udah gak ada bang ini kan anak yatim ya anak yatim ini kan udah gak punya bapak gak punya ibu terus tadi saya maaf aja juga ngenes banget gitu ternyata si abang ini nyari nafkah buat adeknya dan terus sekarang gini ini kan udah jujur orang jujur itu kan insyaallah beliaunya gak akan jadi hina terus masalahnya juga jadi clear kan ternyata memang bukan adek berdua ini yang punya kesalahan tapi abang ini ya betul awalnya kan dia saya terima disini karena untuk bantu dia biaya sekolah tiba-tiba ada komplain oh jadi kejadian gak benar pak iya iya yaudah oh sorry pastinya tadi memang sengaja keleceh din apa gak sengaja gitu gak sengaja kak tiba-tiba si kataku melenceng gitu kak oh gak sengaja iya yaudah yang penting abang ini udah jujur dan itu modal utama kita dalam hidup mudah-mudahan banyak kok udah contoh orang-orang yang jujur dari zaman Rasulullah karena dia jujur amanah akhirnya jadi orang besar amin mungkin abang ini kita gak pernah tahu loh nanti ke depannya Allah kasih amanah apa karena dari kejujurannya kan adek-ade ini juga kita gak pernah tahu berangkat dari anak yatim dia tuh tapi karena kelubuannya kepolosannya akhirnya jadi orang besar kita gak tahu yaudahlah bang kita saling memaafkan aja ya saya jadi sehujur nih pak sama si haji pak istighfar aja insyaallah makanya pak segala sesuatu itu diselesaikan secara baik-baik dulu diomongin baik-baik jangan langsung marah-marah ya kayak bapak kayak baru habis makan bagian apa gitu ya alhamdulillah deh pokoknya kedatangan kita disini semoga bisa bawa berkah juga memperbaiki suasana gitu pak dan kebetulan juga nih kita emang lagi jumpat berkah biasanya kita berbagi pak tadinya sih niatnya mau ngasih ke beberapa tempat lah tapi karena ada masalah kayak gini kita semua happy ending ini gak jadi dipecat abang juga udah jujur dan itu sangat kuliah insyaallah abang juga udah legowo kayaknya nanti biaya laretnya biar dari kita aja insyaallah wah tadi gak enak nih poset nih saya udah marah-marah sama Haji ini kalau gak enak bagi dua sama saya bisa aja pak dia enak sedekah kita di kesempatan kali ini ya jadi pak ada sedikit mudah-mudahan bisa bantu jadi gak usah dibebanin ke semuanya lah saya minta maaf juga Haji ya terima kasih pak eh tunggu Fazo tadi ada yang lupa oh iya bener dek kakak yang tadi agenda warna kuning oh iya om sebentar ya ada ya ada alhamdulillah alhamdulillah si bapak makanya pak cucinlah lagi banyak pak emosi yang terus kayaknya bapak iya pas ada yang bayang ramah cucinnya saya sini mas oh insyaallah dihamdulillah oh ini dia makasih banyak pak anak-anak ini memang orang-orangnya sangat jujur sekali buktinya agenda saya gak kenapa-kenapa nih alhamdulillah makasih banyak ya dek semoga berkah insyaallah kamu besar jadi orang yang berguna bagi risau dan bangsa amin kita kayaknya langsung nih takutlah makasih banyak ya makasih banyak udah nyimpen ini iya makasih ya pak ustaz iya sama-sama ya iya kerja yang rajin ya semangat makasih banyak ya semangat belajar yang rajin ya makasih makasih juga pak jangan banyak marah-marah iya pak udah ya aman ya aman ya assalamualaikum assalamualaikum kamu mulai kerja lagi kamu aja lap-lap lagi mobil yang ini ya kamu mulai kerja lagi ya kerja yang bener ya masya Allah ustaz ya kalau kita ngeliat kejadian tadi untung aja emang mungkin sudah jalan Allah ya ustaz kita datang ke sana terus adiknya hampir banget dipecat begitu ya ustaz kalau misalnya memang kayak dia memang rencana Allah untuk biar saya ketinggalan agendanya ketinggalan di sana gitu biar kita balik ada ustaz yang bisa menenangkan dan adiknya itu gak jadi diberhentikan bekerja begitu masih bisa lanjut dong Alhamdulillah ya Allah ini bener-bener Jum'at berkah yang bener-bener membawa berkah begitu ustaz ini sepertinya ada yang ketok-ketok nih di instagram ustaz Assalamualaikum 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 saya mau bertanya nih ustaz kita bacakan ada gak tuh ustaz cukup panjang ternyata ya pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya saya pernah berkata jujur ya niatnya sih buat kebaikan tentang sifat teman saya yang kurang terpuji eh justru dirinya merasa tersinggung dan enggan menegur saya menegur sapa saya lagi sebaiknya apa yang harus saya lakukan ini jadi maksudnya dia mungkin mengingetin teman ya betul oh malah tersinggung gitu nah itu dia tuh gimana tuh ya ustaz gini kita tuh kalau mau nyampein kekurangan orang lain harus pinter-pinter nyenengin orang lainnya dulu paham ya iya ustaz jangan to the point orang kesel sesuai yang diajarkan oleh rasulullah salallahu alaihi wassalam waqalan nabi rasul bersabda tahadu tahabu senengin orang lain maka dalam hatinya ada cinta dan kasih sayang itu caranya sunan kali jaga waktu itu sebelum ceramah dibagiin makan dulu baru diajak kebaikan nah itu orang lebih masuk itu namanya dakwah bilhal dakwah tapi dengan bukti nyata bukan hanya dengan omongan dan kejujuran itu Fazu modal itu yang membuat Siti Khadijah terpesona dengan nabi Muhammad di usia yang muda tapi satu-satunya pengusaha jujur di kota Mekah masya Allah ini ustaz perjalanan kita hari ini ya di jumat berkah ini masya Allah masya Allah ini rangkumannya gimana nih ustaz kalau hari ini baik dulu ada pengusaha sukses di daerah Samarinda dia gak lulus kelas 3 ASD gak lulus dia keluar karena diminta sama bapaknya buat nemenin nyari ikan di sungai Mahakam si Pak Haji yang akhirnya jadi pengusaha sukses ini the real crazy risk nih bukan kaleng-kalengan iya ternyata dia itu cuman disuruh modalnya cuman tiga dalam hidup satu jujur jujur dua muliakan ibu muliakan ibu itu tiga nasihat dari orang tuanya apa jangan pernah mimpi jadi orang kaya orang kaya belum tentu baik hati tapi bermimpilah jadi orang baik karena orang baik pasti kaya hati masya Allah apa tadi itu kata-katanya ustaz? jangan bermimpi jadi orang kaya orang kaya belum tentu baik hati bermimpilah jadi orang baik karena orang baik pasti kaya hati masya Allah Alhamdulillah Ustadz Sebentar lagi kita udah sampai tempat kajian nih Ustadz Nah sahabat RTV yang ada di rumah Ini semoga bisa membawa berkah ya Program Ustadz onurut hari ini Karena udah sampai nih kita juga harus pambit nih Waktunya sudah gak banyak lagi ya Seperti biasa Kalau misalnya ada yang buruk-buruk jangan diikutin Ikutin baik-baiknya saja Sama jangan lupa juga untuk selalu menjaga 5M Yang pertama memakai masker Mencuci tangan Menjauhi kerumunan Membatasi mobilitas Dan juga menjaga jarak Nah ini harus kita patuhi begitu Ustadz Walaupun sekarang Presiden sudah membolehkan kita Untuk tidak memakai masker Nah akhir kata terima kasih buat Sahabat RTV yang sudah nonton Ustadz onurut hari ini Saya Fazu Ahmad Saya Zaki Mirza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di Ustadz onurut berikutnya